Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Jurgenlas Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat kompor berbahan bakar oli ya di sini saya sudah siapkan setengah tabung ini adalah tabung kreon yang saya bagi dua kemudian disini sudah saya lubangi seukuran 45-45 mm 4 cm setengah ya 45 meter atau iya 45 mili kemudian ini ada besi plat yang sudah saya lubangi juga seukuran pipa yang tadi ya itu 45 mili dan lingkaran ini sesuai dengan diameter tabung kreon ya kemudian disini sudah saya lubangi ini untuk pipa udara pipa udara uap oke ikuti saja teman-teman bagaimana kelanjutannya dan bagaimana caranya jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham ya kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi dan jangan lupa share ya teman-teman semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati senang selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut oke teman-teman kita lanjutkan oke teman-teman kita lanjutkan oke teman-teman kita lanjutkan oke teman-teman kita lanjutkan selamat menikmati oke lanjut tinggal sesi penutupan ini ya teman-teman sedikit saya jelaskan ini adalah fungsinya sebagai corong corong masuknya air ke dalam tanki kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah cara kerja dari alat ini adalah nanti setelah air ini mendidih maka kemudian posisi lubang nozzle ini harus lebih atas daripada corong tempat masuknya air dan ini adalah tempat pembuangan pembuangan supaya air ini nanti setelah diisi supaya tidak terlalu lebih tidak berlebih tidak melebihi daripada lubang ini ya teman-teman ya oke kita langsung saja kita lanjut ke sesi penutupan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke inilah hasil daripada kompor berbahan oli ya Oke buat teman-teman Silahkan di share dan jangan lupa dibagikan Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi Agar teman-teman tidak tertinggal video-video selanjutnya Yang suka dengan video ini silahkan like Dan yang tidak suka dengan video ini boleh juga dislike Oke buat teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih